PENYEBAP DOING 16 BESAR LIGA CHAMPIONS HARUS DIULANG Keputusan mengagetkan diambil UEFA. Mereka memutuskan melakukan pengundian ulang babak 16 besar Liga Champions 2021-2022 karena terjadi beberapa kesalahan pada undian yang dilakukan. Apa sebenarnya blunder UEFA, sehingga drawing 16 besar Liga Champions harus diulang? Berikut penjelasannya. Kontroversi terjadi setelah nama Manchester United muncul dalam drawing untuk menghadapi Villarreal. Padahal kedua tim berasal dari grup yang sama dan sesuai regulasi tidak bisa langsung bertemu lagi di 16 besar Liga Champions. Andre Arshafin, yang bertugas untuk mengambil undian dan keluarlah Manchester United. Kemudian sang pembaca acara menganulir undian tersebut dengan menyatakan Manchester United tidak bisa menjadi lawan Villarreal karena berasal dari grup yang sama. Kemudian drawing diulang oleh Arshafin dan keluar nama Manchester City sebagai lawan dari Villarreal. Kontroversi berlanjut ketika menentukan lawan yang harus dihadapi oleh Atletico Madrid. Sang pembawa acara sempat menyebut bahwa Manchester United tidak termasuk dalam daftar drawing karena namanya sudah keluar. Padahal, Manchester United yang sudah dianulir menghadapi Villarreal seharusnya bisa menghadapi Atletico Madrid. Selain itu, Liverpool masuk ke drawing Atletico Madrid, padahal mereka tergabung di grup yang sama pada penyisihan. Akhirnya Atletico Madrid justru mendapatkan Bayern München sebagai lawan di 16 besar Liga Champions. Sementara nama Manchester United keluar paling akhir sebagai lawan Paris Saint-Germain yang membuat ramai pemberitaan mengenai duel antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Inter Milan versus Liverpool di 16 besar UCL, Simone Inzaghi usik kontrak Mo Salah. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi memberikan wejangan terkait situasi kontrak Mohamed Salah di Liverpool. Dalam pengundian babak 16 besar Liga Champions yang diulang, Inter dijadwalkan menghadapi Liverpool pada pertengahan Februari 2022. Akan jadi tugas berat bagi tim arahan Inzaghi untuk menghentikan salah khususnya. Musim ini, penyerang asal Mesir itu masih tampil luar biasa dengan sumbangan 21 gol dalam 22 laga di lintas Ajang. Meski begitu, kontrak salah tinggal tersisa 18 bulan di Liverpool. Pilihannya, pemain berusia 29 tahun itu menekan kontrak baru dengan tawaran gaji tertinggi di Terets atau hengkang ke klub lain, Real Madrid dan PSG jadi salah satu yang dikaitkan. Mohamed Salah adalah pemain hebat, saran saya kepadanya adalah berpikir dengan hatinya sebelum mengambil langkah berikutnya, dan memilih yang terbaik untuk dirinya, bagi saya, Salah adalah salah satu pemain terbaik di dunia, ujar Inzaghi. Masalah Inter Milan muncul menjelang pertemuan Liverpool. Saat diadu melawan Inter Milan, Terets menghadapi salah satu dari 11 klub lain yang berusaha menciptakan Liga Super Eropa yang memisahkan diri awal tahun ini, dan tim yang harus menghadapi kesulitan keuangan yang serius, diperburuk oleh pandemi. Bagi Inter itu telah menjadi masalah besar. Kerugian gabungan selama dua periode pelaporan terakhir mencapai 5 triliun rupiah. Defisit mereka diposting pada Oktober, untuk periode 2020-2021, mencapai 4 triliun rupiah, rekor kerugian untuk klub seri A. Tidak ada penggemar di stadion dan pengurangan beberapa kesepakatan komersial menciptakan hambatan besar, terutama dengan keinginan dan harapan para pendukung untuk melihat Inter tetap sebagai salah satu klub terbesar di dunia. Upaya mereka untuk bergabung dengan Liga Super, seperti anggota lainnya yang terlibat, didorong oleh kebutuhan finansial dan motif bisnis, bonus sambutan 5,6 miliar rupiah yang akan ditawarkan sebagai dana suntikan besar. Reaksi Inter dan Juventus terhadap kehancuran Liga Champions Juventus dan Inter bereaksi di media sosial atas hasil undian babak 16 besar Liga Champions yang kacau balau. Baik Juventus maupun Inter bereaksi di media sosial, meski dengan cara yang berbeda. Bian Connery membagikan pernyataan resmi UEFA dengan emoji wajah heran yang kemungkinan menjelaskan perasaan klub terhadap badan pengatur sepak bola Eropa. Inter Milan akan kehilangan pemain kunci untuk pertandingan Liga Champions Liverpool. Nicolo Barella akan melewatkan kunjungan Liverpool ke Italia untuk menghadapi Inter Milan di babak 16 besar Liga Champions setelah diusir keluar lapangan saat kalah 2-0 dari Real Madrid di babak grup karena meninju Eder Militao. Sementara orang secara objektif dapat berargumen bahwa kekalahan itu merusak peluang Simone Inzaghi untuk mengamankan hasil melawan kami di kedua leg, Kami berharap sang gelandang mendapat kesempatan untuk tampil di Anfield, terutama setelah menunjukkan penyesalan atas tindakannya. Barcelona mempertimbangkan untuk menandatangani kembali Alexis Sanchez. Alexis Sanchez adalah subjek yang menarik dari Barcelona atas kemungkinan pindah di jendela transfer Januari. Pemain berusia 32 tahun itu bisa meninggalkan raksasa seri A Inter Milan musim dingin ini karena frustrasinya atas kurangnya waktu bermain. Alexis Sanchez telah mengalami mantra hit and miss sejak bergabung dengan Inter Milan dari Manchester United. Hal-hal telah berubah dari buruk menjadi lebih buruk bagi pemain berusia 32 tahun musim ini, karena pemain musim panas Joaquin Correa dan Edin Zeko telah merebutnya dalam urutan kekuasaan. Namun, Sanchez bisa menjadi tambahan yang solid untuk squad tim utama, mengingat ia bisa bermain sebagai striker dan penyerang sayap. Sementara tanda tanya membayangi wujudnya, dia tetap menjadi target yang layak. Adapun Inter Milan, opsi prioritas untuk menggantikan Sanchez adalah Giacomo Raspadori, dan masih harus dilihat apakah kedua transfer tersebut mencapai titik terang. Bos Liverpool Jurgen Klopp mengkonfirmasi kekaguman jangka panjang untuk bintang Inter Milan. Tim asuhan Klopp telah merasakan kesuksesan di San Siro musim ini saat mereka mengalahkan rival Inter, AC Milan, 2-1 di pertandingan terakhir babak grup, membuat mereka tersingkir dari Eropa bersama-sama. Dan kini mereka harus bersiap menghadapi Inter, meski Klopp tak sabar menghadapi salah satu striker paling menarik di dunia. Menyusul berita bahwa Inter akan menjadi lawan Liverpool meskipun terjadi kekacauan selama undian, Klopp berbicara tentang tiga bintang dari lawan yang ia incar, dengan beberapa wajah yang sudah dikenalnya akan kembali ke Anfield. Jelas Sanchez dan Zeko kita kenal baik, dan Lautaro Martinez adalah salah satu striker paling menarik di dunia, ini adalah pertandingan Liga Champions yang tepat, jadi semuanya bagus dan saya benar-benar menantikannya, ujar Klopp. Hanya detail yang tersisa sebelum Inter mengamankan penanda tanganan Andre Onana. Nerazzurri hanya memiliki beberapa detail lagi untuk menyetujui kontrak 4 tahun dengan pemain Kamerun senilai bersih Rp48,5 miliar per musim. Onana adalah pengganti jangka panjang pilihan Nerazzurri untuk Samir Handanovic, dengan kontrak pemain Slovenia itu akan berakhir pada akhir Juni 2022 dan saat ini berusia 37 tahun. Nerazzurri telah melakukan pembicaraan dengan Onana dan rombongannya selama beberapa waktu, dan kesepakatan sudah ada kecuali untuk beberapa detail yang tersisa, dan Klopp akan mengumumkan penanda tanganannya dengan status bebas transfer musim panas mendatang ketika mereka secara resmi dapat melakukannya di Februari. Inter tawarkan Kapten Samir Handanovic kontrak baru sebagai wakil Andre Onana tapi ditolak. Kontrak Handanovic saat ini berakhir pada akhir Juni 2022, tetapi Klopp menawarkan perpanjangan untuk bertahan di musim depan. Namun, kesepakatan baru yang ditawarkan Nerazzurri akan membuatnya mendapatkan setengah dari apa yang dia lakukan saat ini, dan Klopp telah menjelaskan bahwa dia akan menjadi wakil Onana. Handanovic masih merasa bahwa dia bisa menjadi penjaga gawang utama di sebuah Klopp, dan agennya Fali Ramadhani sedang mencari kemungkinan lain untuk dia di luar musim panas mendatang, meskipun dia tidak menolak tawaran Nerazzurri. 4 Pemain Inter Primavera Siap Melakukan Debut Tim Utama Yang menyoroti 4 pemain Primavera yang terlihat berada di puncak penampilan untuk tim utama. Fabio Cortinovic adalah back tengah muda yang telah membintangi tim Primavera, tetapi dia juga baru-baru ini dipanggil oleh pelatih kepala Simone Inzaghi. Sementara itu, Franco Charboni adalah seorang gelandang muda dan fullback yang dapat bermain di sejumlah peran lebar dan sangat cocok untuk tampil sebagai back sayap dalam sistem taktis pilihan Inzaghi. Mathias Angalli yang berusia 19 tahun tampil impresif di bawah asuhan pelatih Primavera Christian Cifu sebagai gelandang bertahan seperti Marcelo Brozovic. Terakhir, gelandang 18 tahun Cesareca Sadei adalah gelandang kuat dan teknis yang karakteristik, dan tampaknya hanya masalah waktu sebelum ia melakukan debut tim pertamanya. Federico Pastorello, inter-tim yang tidak akan dikalahkan di seri A, tidak ada keraguan. Inter kehilangan orang-orang seperti Romelu Lukaku dan Achraf Hakimi serta Christian Eriksen yang terpukul selama jendela transfer musim panas, yang menyebabkan beberapa keraguan apakah mereka akan dapat tetap pada level untuk mempertahankan mahkota Scudetto mereka. Setelah awal yang mengembirakan di mana mereka tetap tertinggal di belakang Napoli dan AC Milan, Inter kini berada di puncak klasemen seri A dan terlihat mampu melaju sekali lagi. Pastorello percaya bahwa bentuk ini merupakan cerminan akurat dari kualitas tim Nerazzurri dan bahwa mereka masih menjadi tim teratas di Liga. Inter terbukti menjadi tim yang harus dikalahkan, selamat untuk mereka, squad mereka tentu saja masih pada level tinggi meskipun telah pergi. Saya tidak ragu bahwa mereka akan melakukan pekerjaan dengan baik, ujar Pastorello. Terima kasih telah menonton!